Jadi, karena ada yang nanya, kita muncul di sini ya, dari Retarendi VH7DN. Kak, ajarin dari awal dong cara bisa menghasilkan uang di TikTok. Jadi, buat teman-teman di sini yang kepingin gitu kan, gimana caranya memaksimalkan TikTok-nya agar bisa mendapatkan cuan ya, atau mendapatkan penghasilan, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menghasilkan uang, panduan lengkap ya, menghasilkan uang dari TikTok. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk meningkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas panduan lengkap ya, gimana caranya menghasilkan uang dari TikTok berdasarkan apa yang sudah kita praktikan, apa yang sudah kita pakcari, agar teman-teman di sini bisa melakukan juga. Ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah pernah lihat bahwa kita sudah pernah bikin video 6 cara menghasilkan uang dari TikTok yang bisa teman-teman praktikan, ini ada penutup ya, ikut berbagai macam komunitas ya. Jadi, ini akun yang kita bangun teman-teman, ya ada yang Upgraded.id, ini akun yang membahas semua tentang digital marketing, sementara kalau akun saya itu bahas yang spesifik tentang copywriting. Nah, untuk cara menghasilkan uang, teman-teman, kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, kalau teman-teman mau lihat lebih detail untuk satu-satu ini, strateginya gimana, teknisnya gimana, bisa cek di sana, karena di video ini kita lebih bahas ke mindset-nya, ya bukan lebih ke teknis yang ada di video sebelumnya. Jadi, untuk cara menghasilkan uang yang sudah kita praktikan, yang pertama adalah teman-teman bisa menjual produk atau jasa Anda sendiri, jadi ini tergantung tujuan dari teman-teman bikin akun apa. Biasanya, kalau teman-teman di sini sudah tahu bisnisnya mau kemana, dan teman-teman sudah punya bisnis, atau sudah punya produk atau jasa, teman-teman bisa menggunakan TikTok untuk menghasilkan uang dari sana. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman nih, oke mas, saya nggak ada nih produk atau jasa, gimana, teman-teman bisa menggunakan sistem afiliasi, yang mana sekarang sudah rame banget kan, affiliate-affiliate marketer, atau content creator yang belum punya produk, tapi karena mereka punya pengikut, dan pengikutnya punya permintaan, makanya mereka bisa mereferensikan produk atau jasa orang lain, dan mereka mendapatkan komisi. Yang kedua, yang ketiga, sorry, yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan gift, ya, kayak kado, gitu kan, dari live atau video, yang mana kado ini, itu bisa digunakan menjadi coin, dan coinnya bisa digunakan menjadi rupiah. Empat, endorse. Endorse bukan sesuatu yang baru lagi, mengingat kita sudah hidup di era digital, ya, yang mana brand-brand, yang notice juga content creator, dengan followers yang cukup banyak, followers yang oke, dan apa, brand itu juga mau bekerja sama. Endorse. lima, teman-teman bisa pakai, apa, menjual jasa, ya, khususnya agency tick-tock marketing, karena saya lihat banyak teman-teman content creator yang, sebenarnya bukan educator, mereka content-content creator entertain, tapi karena mereka lihat ada, apa, ada peluang di sini, ada permintaan, makanya mereka buat agency, dan yang keenam, ini cara yang terakhir adalah, menjual beli akun TikTok, ya. Jadi cukup banyak orang-orang yang melakukan repost, content-content, dan bangun followers, dan dari sana mereka menjual akun, ya. Nah, anyway, teman-teman, kita hari ini akan bahas, gimana sih panduan lengkapnya. Jadi teman-teman udah tahu, itu kira-kira cara menghasilkan uang di TikTok. Nah, pertanyaannya sekarang, saya harus mulai dari mana, mas? Atau saya harus ngapain? Yang pertama, saya akan pasti bilang, bahwa teman-teman harus mulai membuat content, ya. Jadi, ada baiknya, selain teman-teman membuat content, sambil teman-teman membuat content, teman-teman belajar, gimana caranya mengoptimasi akun TikTok-nya. Mulai dari copywriting-nya, mulai dari alkoritma TikTok seperti apa, optimasi akunnya, baik itu bio-nya, link bio-nya, itu yang, apa, cukup teknis, dan kita udah bahas di video yang lain, teman-teman nanti bisa cek di TikTok Marketing Series. Tapi yang pertama adalah, saat teman-teman ingin menghasilkan uang dari TikTok, mau nggak mau, teman-teman harus bikin content. Kenapa? Karena content lah, yang membuat teman-teman itu, bisa menjangkau orang-orang baru. Dan ini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tanya, saya harus buat content apa, saya akan tanya kembali ke teman-teman, teman-teman tujuan, tujuan teman-teman menghasilkan uang di TikTok itu apa? Apakah teman-teman ingin buat content tentang challenge, atau entertain, content edukasi, content informasi, atau content inspirasi, atau apapun itu? Nah, ini teman-teman bisa ketahui, dengan teman-teman itu, tahu tujuan teman-teman kemana, dan teman-teman sukanya apa. Jadi, saya salah-salankan bahwa, saat teman-teman ingin bikin content di TikTok, teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang teman-teman sukai. Karena, saat teman-teman membuat content tentang apa yang kamu sukai, teman-teman itu bisa berkonteksi lebih lama, in-contentnya. Karena perlu diingat, teman-teman, permainan untuk bikin content di sosial media, itu butuh waktu, dan jangka panjang. Nah, mungkin teman-teman, kalau misalkan bikin content di TikTok, ingin menghasilkan uang, tapi teman-teman coba-coba, misalkan 2 minggu, 1 bulan enggak berhasil keluar. Enggak mungkin, teman-teman. Karena itu permainan jangka panjang. Marathon, bukan sprint. Jadi, saat teman-teman ingin bikin content, silakan buat content sesuai dengan apa yang kamu sukai, dan pengalaman kamu di mana. Misalkan, saya pernah lihat content yang unik apa ya, ada orang yang dia itu bikin content tentang origami, kulit gitu. Karena dia bikin content tentang origami, dan saya rasa dia juga suka dengan origami, dan dia punya expertise atau pengalaman di sana, makanya dia bikin konten tentang itu. Dan kalau saya lihat, lumayan rame, intisnya. Yang kedua adalah, soal teman-teman ingin menghasilkan uang dari TikTok, teman-teman selain bikin content, saat kamu udah punya followers, kamu harus tahu nih, dan kamu jeli, followers kamu itu butuhnya apa? Nggak harus tentang yang sesuai dengan apa kontenmu. Contohnya, misalkan, saya pernah lihat event, kalau teman-teman tahu, event yang bikin content-content tentang challenge, yang mana dia bikin akhirnya monetisasi followersnya, itu selain dari endorsement, dia juga punya bisnis sambal bakar. Yang mana kalau teman-teman tahu, sambal bakar ini, kalau saya nggak salah kolaborasi dia ya, tapi dia bikin sambal bakar ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang audiensnya sukai. Jadi dia riset dulu. Karena buat apa teman-teman di sini punya followers, tapi teman-teman kalau mau monetisasi, monetisasi followers teman-teman nggak butuh, kan percuma. Ibaratnya misalkan gini, teman-teman bahasen fashion nih, tapi teman-teman jualan, misalkan, jualan kelas copywriting saya. Kan ya nggak mungkin, kan? Kan audiensnya beda jauh. Maka dari itu, saat teman-teman ingin monetisasi, teman-teman harus jeli. Audiens kamu itu butuh apa? Dan saat kamu tahu audiens kamu butuh apa, akhirnya kamu bisa memberikan permintaannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi peluang untuk teman-teman menghasilkan uang itu lebih tinggi pasti. Saat kamu membuat sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Jadi ini harus jeli. Nah, cara jelinya gimana? Ya, teman-teman harus tanya gitu. Audiensnya butuh apa? Atau biasanya orang-orang itu akan tanya, Bang, lu jualan apa sih? Nah, harusnya gitu. Kalau contoh dikasih saya, karena saya akun edukasi, bahas tentang copywriting, itu mulai ada tuh permintaan. Mas, ada kelas nggak? Kelas tentang copywriting. Saya mau belajar lebih dalam gitu. Nggak mau, cuma lihat konten-kontennya aja. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa ada permintaan. Karena ada permintaan, yaudah kita kasih aja supply-nya. Maka dari situ teman-teman bisa memasihkan uang. Nah, ini akan berbeda juga kalau misalkan teman-teman di sini udah punya bisnis. Berarti kalau misalkan teman-teman udah punya bisnis kan, tentu tujuan bikin kontennya adalah teman-teman bisa menarik perhatian, kan? Apa untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Dan yang ketiga adalah konsisten. Ini udah kunci banget, teman-teman. Nggak cukup kalau misalkan zaman sekarang teman-teman itu bikin konten di Mesos cuma satu bulan terus keluar. Satu bulan nggak dapat apa-apa, keluar. Agak sulit teman-teman bisa menghasilkan untuk dalam waktu satu bulan aja. Teman-teman butuh sangat panjang. Mengadar itu, teman-teman di sini wajib konsisten juga bikin konten. Karena ingat permainan konten di media sosial itu nggak bisa satu bulan, nggak bisa tiga bulan. Apalagi kalau sosial media, kalau teman-teman nggak bikin konten, pasti kontennya unblock, drop, dan kawannya. Mengadar itu penting banget untuk konsisten bikin konten setiap hari. Dan kurang lebih, teman-teman, itu cara atau panduan lengkap gimana caranya teman-teman menghasilkan uang. Jadi tergantung kembali lagi ke tujuan teman-teman apa. Tapi di sini saya udah kasih beberapa list untuk menghasilkan uang kembali lagi ke bisnis teman-teman dan tujuan teman-teman mau kemana. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini terus aktifkan login-nya agar kamu selapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk meningkatkan konsep bisnis form. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.